Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Arman Surinugraha Pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas tentang Perkiraan masuk jaringan 6G masuk ke Indonesia Jadi 6G ini sendiri atau 6G ini merupakan generasi ke-6 dari teknologi jaringan seluler Mengapa saya membahas ini? Karena ke depan semua perangkat itu akan terkoneksi ke internet Yang saat ini sudah ada itu bisa kita lihat seperti lampu Dan ada juga suak saklar ya Switch atau colokan listrik itu sudah bisa terkoneksi ke internet Sehingga kita bisa mengatur dalam jarak jauh Jadi Indonesia sendiri kemarin itu sudah mulai Men-switch off untuk jaringan 3G-nya ya Karena keterbatasan dalam spektrum frekuensi ya Dan kemudian Indonesia memilih 4G sebagai tulang punggung atau backbone ya Jadi diratakan 4G ini Karena 4G ini sendiri sudah lebih dari cukup sih untuk saat ini ya Saat ini Indonesia masih menggunakan 4G jenis 4G LTE Yang pengembangan dari teknologi 3G ya Dan 4G LTE itu sendiri kecepatannya sekitar 100 Mbps-an Kalau yang 4G asli itu bisa mentransmitkan atau Kecepatannya sekitar 1 Gbps ya 1 Gbps-s Dan untuk 5G itu sendiri lebih kencang tentunya Dan 6G ini sendiri diprediksi sekitar 100 kali lebih cepat dari 5G Dan kemampuan unduhnya ini mencapai 1TBps Atau bisa kita konversikan seperti kita mengunduh film Atau video 142 jam film per detik Bisa kita bayangkan ya Jadi ketika kita melakukan multitasking Atau mengunduh dan mengupload sebuah video Akan sangat cepat sekali ya Bisa juga Apabila dulu kita mengirimkan sebuah surat atau pesan Yang itu membutuhkan berhari-hari Ini bisa dalam Satuan detik ya Dan ada juga spektrum yang digunakan Itu berkisar 300 hingga 3000 GHz Sedangkan untuk 5G nya menggunakan frekuensi 30 hingga 300 GHz Jadi jaringan 6G ini menerang adopsi teknologi baru seperti hologram, AR, realitas tertambah dan virtual reality Jadi ini memungkinkan kita ke depan untuk teknologi medis ya Atau perkembangan di dunia medis Memungkinkan sebuah dokter bisa mengoperasikan robot Untuk melakukan sebuah operasi ya Dalam jarak jauh Tentu saja lebih menguntungkan ya Jadi Karena keterbatasan jumlah tenaga medis ya Saat ini kan satu dokter itu menangani 10.000 juta jiwa ya Jadi sangat kurang sekali Jadi ketika ada suatu operasi yang sangat darurat Di suatu desa terkencil Atau suatu kabupaten Tinggal didatangkan saja alatnya Lalu dokternya bisa sambil di kota besar ya Mengendalikan jarak jauh Itu sangat memangkas waktu Dan sedangkan dokternya masih bisa Melakukan aktivitas atau menangani pasiennya yang di kota besar itu ya Tanpa harus jalan yang jauh Dan itulah perkembangan teknologi Jadi sebaiknya kita mengikuti Apabila ada teknologi yang baru Bisa kita coba terlebih dahulu Kita lihat seperti apa cara kerjanya Dan untuk negara-negara lain Terutama negara-negara besar itu sudah Mulai mendaftarkan hak patentnya Dalam jaringan 6G Untuk negara Tiongkok sendiri sudah Mendaftarkan 13.449 patent Bisa kita bayangkan ya Berapa besar dana untuk Melakukan riset ya Sehingga bisa mendapatkan segini banyak patent Kelebihannya apa ketika kita sudah memiliki hak patent Apabila ada suatu pabrikan yang ingin menggunakan teknologi tersebut Harus membayarkan royalti kepada pemilik patent itu sendiri Tentu saja akan menambah devisanya Dan akan memperkaya negara tersebut ya Atau sekitar 35% dari total 38.032 patent 6G di dunia Dan negara lain yang menyusul seperti Amerika Serikat 6.926 patent Dan Eropa 4.933 patent Dan Jepang sekitar 4.756 patent Bisa kita bayangkan ya Jadi suatu Indikasi negara Tiongkok ini Untuk Semakin ke depan Dan Indonesia sebaiknya bisa Mengikuti ya Dan untuk di Indonesia sendiri Sementara masih melakukan uji coba di jaringan 5G Untuk 5G ini sendiri sudah hadir di kota-kota besar ya Namun untuk jangkauannya Masih dalam batas Kelebaran ya Perluasan wilayah Karena Biaya perangkatnya 5G ini sendiri masih mahal ya Itulah alasan Indonesia masih memilih 4G untuk backbone-nya Karena teknologinya sudah tergolong lama Dan harga perangkatnya bisa lebih murah ya Dan estimasi pemerataan jaringan tersebut diperkirakan Memakan waktu 8-10 tahun di seluruh wilayah Jadi bisa kita perkirakan Nanti pada tahun 2030 6G atau jaringan 6G ini Atau yang 100 kali lebih cepat dibandingkan 5G ini Akan di uji coba di Indonesia Kita tidak tahu apakah nanti ke depan akan diakselerasi lagi Atau dipercepat Kita tidak tahu Karena seperti contoh kemarin Soal pandemi itu Proses digitalisasi kan diperkirakan tahun 2025 atau 2030 ya Dan nyatanya bisa diakselerasi dalam waktu kurang dari 1 tahun ya Orang yang belum melek teknologi Dipaksa untuk bisa mengakses teknologi tersebut Dan apakah urgensi 6G ini semakin besar Kita tidak tahu Mungkin bisa lebih diakselerasi lagi ya Dan di sini pemerintah masih fokus perluasan cakupan 4G sebagai backbone tadi Skop terdapat 12.548 desa yang belum tersentuh Internet hingga akhir 2020 Mengapa internet ini sangat penting sekali Karena di internet ini kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak Ilmu yang luas dengan bisa kita membeli yang mahal Bisa yang murah pun ada gitu loh Tergantung niat kita Dan untuk kualitas internet seller di Indonesia Di sini saya mengambil dari OpenSignal Ini merupakan lembaga tes ya Jadi untuk kecepatan unggah Ini fungsinya ketika kita mengirimkan sebuah pesan itu menggunakan kecepatan unggah ya Dan rata-rata untuk kecepatannya lebih rendah dibandingkan unduhannya Karena untuk jaringan seluler ini berbeda ya antara unduh dan unggah ya Di sisi teknologinya Dan di sini kecepatannya berkisar sekitar Paling cepat itu 7,7 dari operator telkomsel Dan untuk kecepatan unduhannya Ini menggunakan 4G Yang paling cepat di sini XL ya Bisa berkisar sekitar 18,7 Mbps Ini sudah sangat cukup sekali ya Untuk streaming video dengan kualitas 4K ya Itu membutuhkan minimal sekitar 15 Mbps Jadi ketika kita ingin melakukan streaming atau zoom Atau yang lain-lainnya Kita perlu melihat Kebutuhan minimalnya itu berapa Mbps gitu loh Per aplikasinya itu Jadi kita sesuaikan supaya tidak lemot ya Tentu saja kelebihan dari jaringan seluler ini Bisa dipakai di mana-mana Tanpa harus berlangganan ya Berlangganan menetap seperti kayak operator ini ya Internet kabel ya Itu kan harus kita sewa di satu tempat Dan tidak bisa berpindah-pindah ya Kalau yang seperti jaringan seluler ini kita berlangganan Dan kita bisa gunakan dimanapun Selama masih ada jangkauan signalnya Dan itu saja Apabila ada yang didiskusikan silahkan tulis di kolom komentar Bagaimana pendapat Anda Apakah jaringan 6G ini sangat dibutuhkan di Indonesia Bisa kita silahkan tulis di kolom komentar Apabila suka dengan video ini silahkan like, komen, dan subscribe Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh